Persekutuan pedang sakti jilid 14. Tapi dia segera merangkak bangun dan kabur. Lagi dengan langkah terbirit-birit tapi belum jauh dialari, mendadak orang itu membalikan tubuhnya dan berjalan balik kembali. Tingkah lakunya ini betul-betul sangat aneh sehingga tanpa terasa gampang memancing perhatian orang ketika dia berlarian kembali ke tempat semula tiba-tiba kakinya menjejak ke tanah, lalu tubuhnya masuk ke dalam perut bumi dan lenyap dengan begitu saja. Setelah memandang sampai ke situ, Kamliucu baru berkata, ternyata mulut masuk menuju ke selatok sehsia betul-betul berada di seberang sana, posisi gua batu di mana kita berada sekarang letaknya agak tinggi, tempat semacam ini memang merupakan tempat yang paling cocok untuk mengamati gerak-gerik mereka. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat dari depan gua batu itu, Liu Leng Peo segera membentak sambil bersiap-siap mengayunkan tangannya. Kamliucu segera membentak. Ji Sumo Ai, yang datang adalah Hou Lo Tiang. Sebelum Hui Tiong Hang dan Tem Si Hoa sempat menyaksikan bayangan tubuhnya terdengar kakek Hou telah berkata sambil tertawa. Akhirnya kita berhasil juga menemukan tempat yang benar. Bersamaan dengan selesainya perkataan tersebut, kakek itu berjalan masuk ke dalam. Benarkah mulut masuk mereka ternyata di seberang sana? Tanya Tem Si Hoa. Benar, di depan sana merupakan gua pek sehtong yang termashur, ternyata mulut masuk mereka terletak di balik sebuah sumur yang telah mengering. Gua pek sehtong merupakan tempat pesiar yang amat termashur di Bukit Kao Lusan, terutama di musim semi atau gugur, banyak orang yang berpelancong ke situ hingga sekarang sumur kering itu masih tetap utuh. Masa selatok sehsia terletak di dasar sumur kering itu tanya Witi Yong Hang Keheranan. Liu Leng Peo yang bermata tajam mendadak. Menyaksikan dalam genggaman kakek OU seakan-akan memegang sesuatu, dia segera menegur, loti yang benda apa sih yang berada dalam genggamanmu itu. Benda ini baru saja ku dapatkan dari depan situ coba kita periksa bersama, benda apakah ini, ujar kakek OU sambil menyodorkan benda tersebut ke muka. Ternyata benda yang berada di tangan kanan berupa sebuah batu gunung sebesar kepalan, sedangkan benda yang berada di tangan kirinya berupa sebuah tabung bambu kecil. Kamli Yucu menerima tabung bambu tersebut dari tangannya, kemudian berkata. Tabung bambu ini mirip sekali dengan tabung yang biasanya digunakan untuk mengirim surat lewat burung merpati loti yang memungutnya dari mana? Perkataan Kam Lote memang benar, surat itu dikirim oleh Tok Heiji dengan burung merpatinya, tapi burung itu berhasil ku timpuk sehingga rontok. Apakah kau timpuk dengan batu ini? Tanya Liu Leng Peo sambil memperlihatkan batu tersebut. Tidak, batu itu diletakkan orang tadi di tepi jalan berhubung. Aku merasa curiga dengan benda ini. Maka sekalian ku bawa kemari. Dengan berhati-hati sekali Kamli Yucu mengeluarkan selembar kertas dari dalam tabung itu dan dibukanya, di bawah sinar rembulan tampak kertas itu berisikan beberapa tulisan yang berbunyi demikian. Wee Tiong Hang sudah tertawan di dalam selat. Wee Tiong Hang merasa sangat keheranan setelah membaca tulisan itu, tak tahan lagi ia lantas bertanya. Apa-apaan mereka ini? Kamli Yucu termenung sebentar, kemudian sahutnya. Kalau ditinjau dari nada pembicaraannya, berita ini seperti akan disampaikan kepada seseorang, tapi bukankah Tok Heiji adalah murid dari sahhtian Yeu? Tidak mungkin dia sedang bersekongkol dengan seseorang, kalau begitu dia sedang memberi laporan kepada sahhtian Yeu. Kedudukan Heksat Seng Kun, malaikat dintang hitam, sahhtian Yeu dalam selatok sehsia tidak terhitung rendah kata Tem Si Hoa untuk menyampaikan berita lewat burung merpati tentang ditangkapnya Wee Tiong Hang pun seharusnya tak usah dilakukan di tengah malam buta, Bukankah siang hari pun masih terdapat banyak waktu dan kesempatan? Kamli Yucu manggut-manggut. Perkataan dari saudara Tem memang benar. Kemungkinan besar didalami tubuh Tok Sehsia sendiri sudah menjadi perbedaan pendapat sehingga masing-masing orang mempunyai rencana dan tindakan yang berbeda, bahkan keempat Raja Langit pun saling tidak menaruh kepercayaan, itulah sebabnya setelah Wee Tiong Hang berhasil ditangkap, Tok Heiji segera melaporkan kejadian ini kepada gurunya malam hari juga. Tapi aku toh bukan seseorang yang termashur, mengapa mereka harus berbuat demikian tanya Wee Tiong Hang? Kamli Yucu kembali tertawa. Jangan lagi saudara Wee sudah menjadi seorang gagah yang dikenal oleh setiap jago persilatan, cukup melihat dari lubunsi dan mutiara penolak pedangmu saja sudah lebah dari cukup bagi mereka untuk mengincar dirimu. Dalam pada itu Liu Leng Peo Oyaak mengamati. Bongkahan batu gunung itu beberapa saat lamanya, mendadak menyerahkan benda itu ke tangan Kamli Yucu Seraya berkata. Toa Suheng coba kalian lihat, sambil menerima batu itu Kamli Yucu turut mengamatinya sejenak, baru saja dia hendak bertanya. Tiba-tiba kakek OU menegur. Apakah Nona telah berhasil menemukannya? Liu Leng Peo Oyaak tertawa. Tentu saja aku dapat melihatnya, jahat sekali bajingan itu, rupanya dia telah mengukirkan tulisan yang kecil dan lembut di antara bongkahan batu yang menonjol dan melekuk tak merata itu. Akibatnya aku harus memperhatikan sekian lama sebelum berhasil memahaminya. Di atas batu itu terdapat tulisan. Nah kalau begitu tak salah lagi, aku justru menyaksikan bocah keparat tadi berlagak melepaskan sepatunya kemudian menggunakan kesempatan tersebut mengeluarkan batu tadi dari dalam saku dan diletakkan di atas tanah, kemudian baru membalikan badan berjalan kembali. Dalam sekilas pandangan saja aku sudah merasa kalau kejadian seperti ini amat mencurigakan, itulah sebabnya batu tersebut aku bawa serta. Baru saja berkata demikian, terdengar Kam Liu Chu memegang bongkahan batu tersebut sedang membaca. Pendeta asing Kikong berhasil melatih Tok Ji Weng. Membaca sampai di situ Kam Liu Chu berseru tertahan, kemudian katanya. Sungguh aneh, sudah terang berita ini bermaksud akan disiarkan ke tempat luaran kalau di dalam selatok sehsia seperti telah terdapat metu matanya. Bila ada orang yang menyusup sebagai metu-metu kejadian semacam ini adalah lumrah, kata Liu Lengbao. Ehem aku rasa lebih baik batu tersebut dikembalikan ke tempat semula saja, mari kita saksikan manusia macam apakah yang muncul di situ untuk memungut batu tersebut. Benar juga perkataan ini, kita memang seharusnya mengembalikan batu ini ke tempat semula. Setelah menemukan mulut masuk menuju selatok sehsia, kakek Chu nampak gelisah sekali dia segera mengambil kembali batu itu dari tangan Kam Liu Chu kemudian katanya. Biar aku saja yang mengambalikan batu tersebut ke tempat semula. Tanda petik. Kemudian setelah mendongakkan kepalanya dan melihat keadaan cuaca, dia melanjutkan. Sekarang sudah hampir mendekati kentongan ketiga lebih baik kalian berempat istirahat dulu di sini, biar aku yang masuk sendirian untuk melihat keadaan. Biar aku saja yang menemani Lut Yang, Witi Yong Hang segera berseru. Kalau toh mulut masuk menuju ke selat sudah ditemukan, bila harus pergi, kita harus pergi bersama-sama, sambung Kam Liu Chu pula dengan cepat. Toa Suheng, sambung Liu Leng Poo, menurut pendapatku memang paling baik bila mana kakek OU pergi dulu seorang diri. Apa pendapatmu Ji Sumoayu Liu Leng Poo segera tertawa. Malam ini cuma kakek OU seorang yang boleh pergi meninjau keadaan di situ, kemudian sambil berpaling ke arah kakek OU, dia berkata lebih lanjut. Cuma Lut Yang hanya diperkenankan menyelidiki jalan masuk sama makin memahami jalanan. Di dalam sana semakin baik lagi, dan yang terpenting adalah menjaga agar jejakmu jangan sampai ketahuan semakin dapat merahasiakan jejakmu semakin baik lagi, sekalipun berhasil menemukan Noneso dan sekalipun hanya sekali turun tangan maka kau akan berhasil menyelamatkan jiwanya, lebih baik janganlah kau lakukan secara gegabah. Ji Sumoayu, kau. Sebelum Kamli Ucu menyelesaikan kata-katanya Liu Leng Poo telah menukas kembali. Aku sudah mempunyai persiapan sendiri. Kakek OU nampak tertegun, lalu serunya. Nona, apa rencanamu selanjutnya dapatkah kau jelaskan kepadaku? Di antara kami beberapa orang, boleh dibilang ilmu silat yang loti yang miliki paling tinggi, apabila kau yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan ke dalam tubuh musuh, sudah bisa dipastikan kau dapat menyelesaikan tugas ini secara baik tanpa diketahui oleh lawan. Kakek OU manggut-manggut. Di dalam soal ini aku percaya dapat melakukannya secara baik dan jitu, setelah tertawa Liu Leng Poo berkata lebih jauh. Tapi andai kata kau berusaha menyelamatkan Noneso dan jejakmu sampai ketahuan musuh, sudah pasti mereka akan memperkuat penjagaan dan kesiap-siagaannya. Maka bila hal ini sampai terjadi dan apabila kita hendak masuk ke dalam lagi untuk menyelidiki kabar berita tentang Ayahwi Tai Hiap, bukankah hal tersebut akan mendatangkan banyak kesulitan? Oleh sebab itu aku telah menemukan suatu rencana yang bagus sekali di samping dapat menyelamatkan Noneso dari ancaman, lagi pula kita dapat pula menyelidiki kabar berita tentang Ayahwi Sau Hiap yang didaga berada di sini. Selain daripada itu gerakan kita juga tak akan sampai mengganggu pihak lawan sehingga meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan mereka tapi kesemuanya ini akan berhasil apabila pada malam ini Loti yang berhasil mendapatkan berita secara tepat dan sementara waktu tidak melakukan suatu gerakan apapun. Apabila rencana yang Nona persiapkan ini benar-benar ada harapan untuk berhasil sudah barang tentu, aku akan melaksanakan sesuai dengan perintahmu itu, kata Kakek Owu. Sedangkan Kamli Ucu segera menambahkan pula. Jisumo Aiku ini mestimu dan namun mempunyai otak yang cukup gemilang kalau toh ia sudah berkata demikian aku pikir hal tersebut tidak bakal salah lagi. Selain daripada itu Loti yang harus ingat baik-baik akan satu persoalan lagi, Kembali Liuleng Teo berkata lebih jauh, ditinjau dari nama selat mereka sebagai selat pasir beracun, bisa jadi mereka telah menyebarkan racun jahat di sekeliling selat mereka, sekalipun Loti yang telah menelan pilpek Tokim Wan sehingga kebal terhadap segala macam racun, namun paling baik jika memperhatikan sekali lagi dengan seksama, harus Diketahui secara pasti mana yang ada racunnya dan mana yang tidak ada. Itu mah gampang, aku membawa jarum untuk mencoba racun, sekali diperiksa saja sudah ketahuan hasilnya. Kalau memang demikian lebih baik lagi, rencana ini akan berhasil atau tidak, semuanya tergantung pada usaha Loti yang di dalam perjalanan kali ini, nah sekarang Loti yang boleh berangkat dulu. Tapi Nona belum membeber racun itu? Liu Leng Peo segera mencemberut seraya merunya. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan, saat ini masih belum waktunya untuk diutarakan, lebih baik Loti yang berangkat lebih dulu. Baik aku akan menuruti perkataan Nona. Selesai berkata di alantes berkelebat keluar dari gua, di bawah cahaya rembulan hanya tampak sesosok bayangan manusia melambung di angkasa dengan gerakan yang sangat cepat, dalam waktu singkat bayangan tubuh tersebut sudah lenyap dari pandangan mata. Melihat kesemuanya itu, Kamli Ucu segera memuji sambil menghela nafas. Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki kakek OU sudah hampir mengimbangi kemampuan dari guru kita. Ah ah ah, belum tentu, apabila suhu benar-benar mengeluarkan ilmunya, biarpun di siang hari juga akan terlihat setitik bayangan samar saja, padahal saat ini bukan di siang hari bolong, melainkan di bawah sinar rembulan saja. Sementara itu Tem Si Ho A yang duduk di sisinya sedang berpikir di dalam hati. Entah macam apakah guru mereka itu? Tapi kalau didengar dari nada pembicaraan mereka, tampaknya kepandai silat yang dimilikinya masih jauh lebih hebat daripada kepandai yang dimiliki Panglima Sakti Berlengan Emma So Uswan. Sebaliknya bagi Wee Tiong Hang yang tempoh hari ketika berada di perusahaan Anwan Piao Kiok dalam kota Seng Siau pernah mendengar suara Tianset Nima namun tak pernah melihat orangnya, padahal berada di tengah hari bolong, maka dia tidak nampak kaget atau tercengang walaupun sudah mendengar pembicaraan dari Kamli Yucu berdua. Berhubung kakek OU sedang berangkat memasuki Selatok Sehsia, kini semua orang memusatkan perhatiannya untuk mengawasi sumur kering di kaki bukit seberang. Padahal jarak dari tempat persembunyian mereka masih amat jauh, jangan lagi tempatnya, sumur kering itu sendiri pun tidak nampak, dengan sorot meti mereka yang tajam, yang terlihat pun hanya daerah di sekitarnya saja. Kurang lebih setengah kentongan sudah lewat, akan tetapi kakek belum nampak juga, semua orang mulai habis sabarnya dan merasa tidak tenang. Liu Leng Peo segera berkata, hingga sekarang kakek OU belum juga menampakkan diri, jangan-jangan dia tidak mempercayai perkataanku dan turun tangan menolong orang lebih dulu. Andai kata sampai begitu semua rencanaku bisa porak-poranda. Aku rasa tidak mungkin, kata Kamli Yucu sambil tertawa, aku tahu, orang tua tersebut sangat jujur dan pulos, apalagi sebelum berangkat tadi ia telah memberikan persetujuannya, tidak nanti ia akan berubah pikiran di tengah jalan. Jangan-jangan jejaknya ketahuan orang, tanya Temsi Hoa dengan perasaan khawatir pula. Hal ini lebih-lebih tidak mungkin, dengan kepandaian silat yang dimiliki kakek OU, asal dia bertindak dengan berhati-hati saja, tidak mungkin kawanan penjaga tersebut akan menemukan jejaknya. Tiba-tiba dari kaki bukit seberang muncul sesosok bayangan manusia. Kakek OU telah keluar serui Tiong Hang cepat. Bukankah Kamli Yucu segera menggoyangkan tangannya berulang kali? Belum habis dia berkata tampak sesosok bayangan manusia muncul kembali di kaki bukit itu. Dalam pada itu bayangan hitam yang berada di depan telah mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya untuk kabur. Sebaliknya orang yang berada di belakang juga mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya lari menuju ke luar bukit. Arah yang ditujuk kedua orang itu sama sekali berbeda, namun langkah kaki mereka sangat cepat agaknya hendak menempuh perjalanan jauh. Kalau ditinjau dari kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki tenaga dalam yang dimiliki keempat orang itu, maka tenaga dalam yang dimiliki Kamli Yucu terhitung paling sempurna otomatis ketajaman matunya juga paling menonjol, setelah mengamati kedua sosok bayangan tersebut berapa saat dia lantas berbisik. Gerakan tubuh dari kedua orang ini hanya seikat lebih hunggul daripada Tok Hauji, agaknya mereka adalah anggota perguruan Tok Sehsia. Toa Suheng, apakah kau dapat melihat wajah mereka dengan jelas tanya Liu Leng P.O.O. lagi? Jaraknya terlampau jauh sehingga sukar untuk melihat rot wajah mereka, hanya saja orang yang kabur lebih dulu tadi mengenakan jubah panjang berwarna biru, usianya sudah agak lanjut, sedangkan yang belakangan berpakaian hitam, dandanannya seperti dandanan orang Tok Sehsia. Koma. Dari kaki bukit sana kembali muncul sesosok bayangan manusia. Gerakan tubuh dari orang ketiga ini benar-benar sangat cepat, begitu munculkan diri secepat sambaran petir dia langsung meluncur ke arah punggung bukit. Sambil tertawa Kamli Ucu segera berseru. Kali ini yang muncul adalah Kakek Owu. Baru selesai dia berkata, Terasa ingin berdesir dan Kakek Owu sudah masuk ke dalam gua batu itu sambil menegur. Apakah kalian sudah menanti dengan gelisah? Buru-buru liuleng P.O.O. berkata, Lut yang, silahkan duduk lebih dahulu sebelum berbicara, bagaimana dengan keadaan di dalam sana? Kakek Owu tertawa. Apa yang Nona tugaskan kepadaku untukku? Dilaksanakan, beruntung sekali dapatku kerjakan semua, bahkan di dalam perjalananku kali ini tidak kecil yang berhasilku dapatkan. Jejak kloti yang tidak sampai ketahuan mereka bukan Kakek Owu segera tertawa tergelak. Haa haa kalau aku bertindak berhati-hati, tentu saja hanya aku yang bisa melihat ke arah mereka. Oh yaa, apa sih yang ingin Nona ketahui secepatnya? Harap kau bertanya kepadaku. Aku rasa lebih baik Loti yang saja yang berbicara sendiri, sebab apa yang kami tanyakan belum tentu sempat kau lihat atau kau dengar, bukankah begitu? Kakek Owu manggut-manggut. Baik, aku akan bercerita semenjak menelusuri jalan masuk mereka, tampaknya mereka mempunyai dua buah jalan untuk masuk keluar, dari sumur kering tersebut adalah untuk jalan turun yang merupakan sebuah lorong rahasia, lorong tersebut berhubungan dengan selat mereka bagian belakang. Tanda petik. Benarkah di bawah sumur kering itu terdapat sebuah selat tanya Li Ulong Peo Keheranan? Tentu saja ada selatnya, lagi pula daratan di bawah sana sangat luas dan lebar mungkin jalan tembus yang lain langsung berhubungan dengan selat bagian muka, berhubung singkatnya waktu aku tidak sempat lagi melakukan pemeriksaan ke sana. Bagaimana keadaannya sesudah turun dari sumur kering itu? Kembali si Nona bertanya. Di bawah sumur kering itu merupakan sebuah lorong bawah tanah yang sangat gelap dan banyak tikungannya, setelah berjalan sejauh tiga li lebih dalam keadaan tidak sadar kita akan sampai di dasar bumi. Tempat itu merupakan sebuah gua batu yang mungil dan indah, seperti gunung-gunungan saja, di dalamnya terdapat banyak lubang yang berbentuk seperti gua, bagi mereka yang tidak mengetahui jalanan, paling gampang tersesat di situ. Setelah melewati gua batu itu, asalkan kita ingat baik-baik setiap kali menjumpai gua setelah berada di dalam kita memilih yang sebelah kiri, kemudian ketika keluar memilih yang kanan, maka kalian tak akan tersesat lagi. Oya, masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah di atas gua-gua batu itu sudah ditaburi bubuk beracun sebelum masuk. Kalian harus menutupi mulut dan hidung dengan kain lagi pula. Jangan sampai tersentuh, asal ini bisa terpenuhi, kalian pun tidak akan sampai ke racunan. Bagaimana keadaannya setelah masuk lebih ke dalam? Karena semua orang sedang memperhatikan dengan seksama, maka hanya Liu Leng Teo seorang yang selalu mengajukan perkataannya. Setelah memenuhi gua batu itu maka akan muncul sebuah selat sempit yang diapit oleh dua buah tebing curam, tak sampai setengah li kemudian kita akan sampai di sebuah tempat yang ditaburi dengan pasir putih yang sangat halus. Apakah pasir putih itu merupakan racun? Sambil menepuk lututnya kakek Au berseru sambil tertawa. Perkataan Nona tepat sekali, pasir lembut itu memang merupakan bubuk beracun yang sangat hebat, namun, sepanjang jalan menembusi tempat tersebut aku telah mempersiapkan batu cadas yang cukup banyak, setiap jarak satu kaki, ku letakkan sebuah batu di situ, asalkan kita lewati bawah dinding tebing sebelah kanan, maka tempat itu pun bisa kita tembusi dengan mudah. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan setelan keluar dari selat tersebut, maka kita akan sampai di belakang bukit selat Toksehsya, tempat itu merupakan sebuah hutan bambu yang luas, dan selanjutnya adalah istana racun tempat kediaman Toksehsuacu. Di sekeliling hutan bambu itu terdapat 4-5 buah rumah batu, di situlah berdiam jago-jago dalam selat yang berkedudukan agak tinggi. Di sekitar tempat itu masih terdapat pula rumah batu yang berbentuk agak besar, di situlah berdiam para anak buahnya. Pada dasar selat bagian barat merupakan tempat yang agak terpencil dan datar, mungkin di situlah para tawanan disekap. Sembari berkata dia mempergunakan tangannya untuk melukiskan peta selat tersebut dengan jelas, kemudian disertakan pula dengan penjelasan-penjelasan seperlunya. Sementara pembicaraan masih berlangsung mendadak dia melompat bangun sambil menerjang ke belakang buah batu itu sambil bentaknya. Siapa di situ? Tampaknya Kamliu Chu telah merasakan pula akan hal tersebut, paras mukanya berubah hebat, hampir bersamaan waktunya dengan kakek Chu, ia melompat bangun pula cuma gerakan kakek OU jauh lebih cepat selangkah, tahu-tahu dia sudah menerjang ke muka. Cieit, ujung kaki kakek OU tahu-tahu sudah menginjak sepasang tikus, tikus yang terkejut itu cepat-cepat kabur memasuki lubang. Kakek OU kelihatan agak tertegun namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekilas perasaan kaget dan termenung sempat menghiasi wajah Kamliu Chu, sambil mengangkat kepalanya dia pun bertanya. Lu tiang, tiada orang bukan? Oh oh, hanya tikus, tentu saja tak ada orang. Kamliu Chu yang mendengar perkataan itu segera berpikir di dalam hati. Sudah jelas aku mendengar suara nafas seorang, mana nafas tikus pun sama dengan manusia. Hanya saja perkataan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, sebab setelah kakek OU mengatakan tiada orang, berarti hal ini tidak bakal salah lagi. Lu tiang, lanjutkan ceritamu, kata Liu Leng Peo kemudian. Kakek OU duduk kembali kemudian meneruskan. Tampaknya Lan Kun Pei telah dicekal mereka dengan semacam obat beracun, obat beracun itu kalau dibilang memang lihai sekali dapat membuat seseorang membeber semua rahasia yang diketahuinya. Kau telah melihatnya? Tentu saja dapat melihatnya, di dalam ruangan itu hanya terdapat dia bersama Leong Chaitian yang duduk berhadapan, sikap mereka seperti sahabat karib yang sedang berbincang-bincang saja, ternyata tujuan Leong Chaitian. Yang sesungguhnya adalah lubunsi dan mutiara penolak pedang. Tidak ku sangka pula Lan Kun Pei ternyata membeber semua rahasianya bagaimana dia menerima perintah dari Kiu Tok Kau Chu untuk menculik nona kami, tatkala aku beranjak pergi tadi, kebetulan ia sedang bercerita sampai di sini. Bagi Leong Chaitian, kabar berita macam ini terhitung penting juga artinya, kata Liu Leng Pei O. Benar. Sesungguhnya Tong Chaitian memang tidak mengetahui kalau di dalam dunia persilatan terdapat manusia yang bernama Kiu Tok Kau Chu lebih-lebih tidak tahu kalau Kiu Tok Kau Chu sedang mengumpulkan jago-jago lihainya dengan maksud hendak merebut kembali Tok Sehsia tersebut. Terutama sekali persekongkolan Lakun Pei dengan Kiu Tok Kau Chu, nampaknya kejadian tersebut sangat mengejutkan hatinya. Kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba Kakek O. berseru tertahan lalu tanyanya, barusan apakah kalian melihat ada dua orang berjalan keluar dari sumur kering itu ya, sudah melihatnya, siapa sih mereka? Sambil tertawa sahut Kakek O. Yang berada di depan adalah Lansim Hu sedangkan yang di belakang adalah seorang anak buah liong chaitian. Lansim Hu pun telah datang kemari tanyakan liucu keheranan. Tentu saja bukan sungguhan, kata Kakek O. Tertawa, sesungguhnya yang memegang peranan sebagai Lansim. Hu itu cuma penyaruan dari seorang pelindung hukum silau atas perintah liong chaitian. Apa yang hendak mereka perbuat? Tentu saja kedua orang itu sedang melaksanakan tugas yang disampaikan kepada mereka. Orang yang berperan sebagai Lansim Hu itu ditugaskan untuk menyusup ketubuh Kiyu Tokka. Sedangkan anak muridnya yang satu adalah membawa surat pribadi dari liong chaitian untuk berangkat ke Im Lan guna menjumpai Lansim Hu yang asli. Ak-ah-ah benar, setelah berhasil menyandera Lan Kuntip, tentu saja ia dapat pula mengancam Lansim Hu agar berpihak kepadanya. Ucapan Nona memang benar, Lansim Hu cuma. Mempunyai seorang putra kesayangan, sudah barang tentu ia akan termakan oleh ancaman tersebut. Kakek O. Apakah masih ada yang lain? Bukankah aku keluar dari tempat tersebut mengikuti di belakang mereka? Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar ke semuanya ini apakah belum cukup? Liuleng Peo O. Manggut-manggut. Ya, memang sudah lebih dari cukup. Semua yang kau sampaikan barusan sudah lebih dari cukup bagi kita semua. Nah, sekarang Nona harus menuturkan pula rencanamu itu, kata kakek O cepat, setelah tersenyum Liuleng Peo O berkata. Rencanaku ini dinamakan Gihol Acit Oke, memindah bunga menyambung kayu, dengan yang asli mengacau yang palsu. Maaf, otakku kelewat sederhana, lebih baik Nona jangan memakai istilah yang sulit, sampaikan saja kepadaku secara jelas, kata kakek O sambil tertawa. Liuleng Peo O memandang sekejap ke wajah semua orang, kemudian katanya lagi sambil tertawa. Langkah pertama dari rencanaku ini adalah menolong orang lebih dahulu biar wisau hiap yang memerankan Lan Kunpit dan aku memerankan Onesu menyusup ke dalam selatok sehsia. Kemudian kita tukar dulu peranan Witian Hang Gadungan dan Onesu asli dengan kami berdua. Buat apa kita mesti menyelamatkan Lan Kunpit protes Kamli Ucu segera? Lan Simhu merupakan seorang tokoh persilatan yang amat termahur namanya di wilayah Imlem, dia pun mahir di dalam penggunaan racun, apabila dia sampai dibiarkan sekongkel dengan orang-orang tok sehsia, bagi segenap umat persilatan hal ini merupakan sesuatu yang amat merugikan. Bila kita culik keluar Lan Kunpit ini maka hal ini berarti pula mengurangi pembantu yang sangat tangguh bagi pihak selatok sehsia. Setelah berhasil menculiknya keluar kita harus menyimpan dirinya di mana? Soal ini kita bicarakan di kemadian hari saja toh yang penting bagi kita lebih banyak keberuntungannya daripada kerugian. Baiklah, kami akan menuruti rencanamu itu dengan menculiknya ketuar lebih dulu. Sementara itu Toa Suheng harus berperan sebagai Lan Simhu kembali Liuleng Teo berkata, A-ah, hal ini tidak benar. Surat yang dikirim Longwayetian belum disampaikan ke alamat? Mana mungkian Lan Simhu bisa muncul segera? Kiu Tok Kao Chu telah menampakan diri di sekitar Bukit Kaol Lusan, otomatis Lan Simhu sudah memperoleh berita pula. Kini puterannya sudah tertawan dan ia datang hendak menolongnya. Apakah tindakan ini keliru benar? Selain itu kau toh bisa saling tawar-menawar dengan Leong Chaitian untuk membicarakan pertukaran syarat, dan akhirnya sampaikan pula kabar kepadanya bahwa Kiyu Tok Kau Chu telah datang pula, bahkan berhasil menaklukan Tok Kau Jilo. Baik aku akan berperan sebagai Lansimbu, bagaimana dengan diriku Kakek OU segera berseru. Nona menyuruh aku berperan sebagai siapa? Kau orang tua tidak usah berperan sebagai siapapun, asalkan Noneso telah diselamatkan maka urusaha loti yang telah selesai. Ah 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 mana boleh jadi, seru Kakek OU segera, kalian semua masih berada di dalam selat, masa aku harus pergi lebih dulu? Ketika menyusun rencana tadi, aku berpikir demikian, yakni langkah pertama adalah menolong orang, setelah menyelamatkan Noneso, maka loti yang harus melindunginya hingga sampai kembali ke Lemhei. Ini berarti langkah pertama selesai, Kamli Ucu segera tersenyum, diam-diam pikirnya. Siasat dari Ji Sumuai ini memang bagus sekali, Sosiau Hui mencintai saudara Hui secara diam-diam, dia memang merupakan satu-satunya musuh cinta bagi Sam Sumuai apabila menggunakan kesempatan ini dia menyuruh Pangliama Sakti berlengan emas mengantarnya pulang kembali ke Lemhei, berarti tindakannya ini sekali tepuk mendapat dua lalat, cuma khawatirnya bila Kakek OU tidak setuju. Tanda petik. Sementara itu Kakek OU sudah bertanya, Nona bagaimana dengan rencana langkah keduamu? Dapatkah kau utarakan juga keluar? Langkah kedua adalah membantui Saw Hiap untuk menyelidiki kabar berita tentang ayahnya, kita akan melihat kesempatan dan mengikuti perkembangan situasi, jadi sulit untuk dibicarakan sekarang. Tapi kami bertiga masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda, biarpun berdiam dalam selatok sehsia untuk sementara waktu, rasanya juga tak berakal ada persoalan. Seandainya berita tentang beradanya ayah Wisaw Hiap dalam selatok sehsia cuma berita kosong belaka, setiap saat kami pun bisa angkat kaki dari situ, sebaliknya bila ayahnya memang berada dalam selatok sehsia, dengan tenaga gabungan kami bertiga, rasanya juga masih mampu untuk menyelamatkannya keluar dari sana. Wee Tiong Hang merasa berterima kasih sekali setelah mendengar ucapan mana, segera ujarnya. Perencanaan Nona memang benar-benar amat sempurna, aku merasa berterima kasih sekali. Apa yang dipikirkan Ji Sumo Ai memang bagus sekali, tapi di ataranya masih ada persoalan lain, kata Kamli Ucu. Persoalan sih tak ada, cuma tiada tempat untuk menyimpan Lung Kumpit saja, bila dugaanku tidak salah, kemungkinan besar Lung Kumpit sudah diracuni oleh tok sehsia sehingga kehilangan pikiran dan kesadarannya. Setelah kita berhasil menolong dirinya nanti, kita bisa menyuruh dia berperan sebagai manusia biasa saja, harap saudara Tem sudah mengurusnya selama 1-2 hari, setelah kami keluar kembali nanti, urusan tersebut baru kita bicarakan lebih jauh. Tem si Hoa sadar, di antara beberapa orang itu boleh dibilang ilmu silat yang dimilikinya paling cetek, mendengar ucapan mana buru-buru serunya. Tentang tugas ini, aku yakin masih bisa melaksanaan dengan sebaik-baiknya. Tat kala aku masuk ke dalam tadi, nona kami sudah tidur, entah dia sudah kehilangan kesadarannya atau belum? Kata kakek ou dengan ada khawatir. Kalau toh leong chaitian sudah tehou kalau nona so adalah putri kesayangan dari lem he bun, aku pikir besok pagi dia pun pasti akan mengutus orang pergi ke lem he, dengan maksud menjadikan nona so sebagai seorang sandura, menurut pendapatku Kukera yang terbaik adalah mencekokkan pula obat penghilang pikiran kepadanya. Bukankah loti yang pernah berkata pula, tiap orang hanya mempunyai sebutir pil pek tokimuan? Itulah sebabnya bila orang sudah menyelamatkan dirinya nanti, kau harus segera berangkat pulang ke lem he. Kakek ou tertawa terbahak-bahak. Hahaha apabila non kami benar-benar sudah dicekoki obat pelenyap pikiran, aku yakin pihak tok sehsia tentu mempunyai pula obat penawar racunnya, mengapa aku mesti meninggalkan yang dekat memilih yang jauh? Liu Leng Peo masih ingin berkata lebih lanjut, namun sambil tertawakam Liu Chu telah menukas. Ji Sumo Ai tak usah dibicarakan lagi rupanya Ouloti yang sudah berteka tak akan pergi dulu apalagi setelah kita masak nanti cuma tinggal saudara tem seorang yang berada di luar. Ditambah pula dia harus menerima seorang beban lagi dan hilang kontak dengan kami, dia pasti akan kerepotan dibuatnya, aku rasa dengan kepandaian silat yang dimiliki Ouloti yang dia justru dapat masuk keluar selatot sehsia dengan sekehendak hati sendiri, malah kebetulan sekali kalau Ouloti yang tetap di sini, dia dapat membantu dari luar maupun dalam. Tidak sampai perkataan tersebut selesai diuterakan, kakek Oul segera menukas sambil tertawa. Apa yang diucapkan Kamelote menang benar, biar aku dan Kamelote mencari sebuah gua sebagai tempat tinggal sementara, ehm tempat ini pun bagus sekali, letaknya di tempat yang tinggi dan bisa melihat keadaan dengan jelas, biarlah aku yang masuk ke dalam sekali setiap malam untuk membuat kontak dengan kalian bila ada suata pergerakan kita pun bisa saling bantu-membantu. Setelah mendengar perkataan dari Toa Suhengnya kemudian mendengar pula perkataan dari kakek O, Liu Leng Teo segera merasa bahwa ucapan itu ada benarnya juga, maka sambil tertawa katanya. Kalau Toh Loti yang ingin tetap tinggal di sini untuk membantu kami, tentu saja hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat kebetulan sekali bagi kami. Aku telah memikirkan kembali satu persoalan, tiba-tiba Witi Yong Hang berkata ragu-ragu. Apa yang telah kau pikirkan? Siasat Nona memang bagus sekali, tapi kecuali aku Witi Yong Hang harus berperan sebagai Witi Yong Hang gandungan yang tak perlu penyaruan muka lagi, kam Toa Ko dan Nona harus merubah sama sekali raut wajah kalian, apakah penyaruan tersebut tidak akan meninggalkan titik kelemahan yang bisa membongkar kedok penyaruan kita? Sebab, Liu Leng Peo segera tersenyum, tukasnya. Soal ini kau tak usah khawatir, Toa Suheng mahir sekali di dalam ilmu penyaruan muka, biarpun harus berperan sebagai apa saja dia bisa melakukannya dengan sempurna, ketika pertama kali kau bersuah dengannya, bukankah kau temukan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bisul besar, bahkan di atas jidat pun terdapat bisul yang besar sekali? Coba kau lihat sekarang, apakah dia berbisul? Sekalipun ilmu penyaruan mukaku kurang sempurna, namun untuk berperan sebagai Noneso, aku masih dapat berperan dengan sempurna sekali hingga kau sendiri pun tidak akan mengenalinya lagi. Wee Tiong Hang segera merasa kalau nama kam Toa Ko-nya yang sering disebut Liu Chu, si bisul, tak enak didengar dengan keheranan tanyanya kemudian. Kam Toa Ko, mengapa kau bisa dinamakan Liu Chu? Tanda petik. Kam Liu Chu segera tertawa tergelak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, berhubung aku sering berperan sebagai pengemis bisulan yang suka bermain ular, lama-kelamaan nama kam Liu Chu menjadi terbiasa, nama asliku pun jadi tidak dikenal siapapun. Kam Toa Ko, lantas siapa sama aslimu tanya Wee Tiong Hang lebih lanjut. Kam Liu Chu kembali tertawa. Lebih baik kau menyebut Kim Liu Chu saja aku merasa gelar ini jauh lebih baik daripada nama asliku. Liu Leng Peo yang berada di sisinya segera mengerling sekejap ke arahnya sambil mengomel. Dia bernama Kam K.H.I. Hong, Liu Chu. Liu Chu. HMM, betul-betul tak sedap didengar. Wee Tiong Hang tahu, kedua orang kakak beradik tunggal perguruan ini saling cinta-mencintai, tidak heran kalau perempuan tersebut merasa tidak senang hati karena orang persilatan selalu memanggil Kam K.H.I. Hong sebagai Kam Liu Chu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Fajar sudah hampir menyingsing. Setelah mengangkat kepalanya Liu Leng Peo segera berkata, Toa Su Heng, semua benda kebutuhanku belum siap sedia, apakah kita perlu pergi ke kota terdekat untuk melengkapinya? Tentu saja harus pergi, sahut Kam Liu Chu sambil melihat waktu, biar aku pergi seorang diri, sekalian akanku siapkan langsung untuk kalian semua. Setelah bangkit berdiri, kembali katanya, Harap kalian tunggu sebentar, siyaute hanya pergi sebentar saja, selesai berkata buru-buru dia turun gunung. Makin lama matahari semakin meninggi, cahaya matahari yang bersinar ke emas-emasan mendatangkan suasana segar bagi setiap orang. Tiba-tiba dari jalan gunung di seberang sana muncul sesosok bayangan manusia yang makin lama semakin mendekat. Liu Leng Peo segera berbisik. Mungkin orang tadi datang untuk memungut batu gunung tersebut. Sementara itu bayangan manusia tadi sudah semakin mendekat. Ternyata orang itu adalah seorang hwasyo kecil berusia 4-15 tahunan dengan setengah berlarian. Dia menuju ke tempat batu gunung itu diletakkan kemudian setelah memungutnya kembali. Membalikan badan dan berlalu dari situ. Liu Leng Peo segera melompat bangun dan berbisik kepada Witi Yong Hong. Ayo kita kuntit kemana dia pergi. Witi Yong Hong mengangguk dan turut bangkit berdiri, ketika ia berpaling, tampak kakak Ou sedang bersemedi, sedangkan Tem Si Hoa sudah tertidur nyenyak di dinding batu. Karenanya dia tak berani mengusik mereka lagi, bersama Liu Leng Peo kedua orang itu keluar dari gua dan menguntit Hwasyo kecil tersebut dari kejauhan. Di kaki bukit sebelah depan situ terdapat sebuah hutan pohon siong, di balik hutan tadi terdapat sebuah kuil. Menurut papan nama yang terpanjang, kuil itu bernama Leong Heng Sian Si, Hwasyo kecil itu sama sekait tidak menuju ke dalam kuil, melainkan sambil menundukan kepalanya berjalan menuju ke sebelah barat bangunan kuil itu. Liu Leng Peo yang mengamati Hwasyo kecil itu dengan seksama, tiba-tiba berbisik. Dia seorang perempuan. Kalau seorang perempuan, berarti dia adalah seorang Niko kecil. Mereka berdua segera mengikuti pula jejak Niko kecil tadi menuju ke depan sana mendadak Niko tersebut lenyap dari pandangan mata. Ternyata di sebelah barat bangunan kuil itu lebih kurang berjarak. Sepuluh kaki masih terdapat sebuah kuil kecil lagi yaak dibangun menempelkan bukit, papan nama yang tergantung di depan pintu bertuliskan tiga huruf besar yang berbunyi. Cuntian. Pintu kuil itu setengah terbuka, berarti Niko kecil itu sudah masuk ke dalam kuil tersebut. Sementara mereka berdua masih termenung, tiba-tiba pintu kuil dibuka orang dan muncul seorang Niko setengah umur yang segera menegur. Si Chu berdua, apakah kalian datang untuk memasang Hiyo? Silahkan masuk, kita tak usah masuk, bisik Liu Leng Peo segera. Wee Tiong Hang mengangguk, maka sambil memberi hormat sahutnya kemudian. Kami hanya datang untuk berpesiar saja, Niko setengah umur ini tersenyum. Di dalam kuil kami tersedia siam si yang cocok sekali, saban kali ulang tahun kuil kami banyak orang yang datang dari berpuluh-puluh li jauhnya untuk mengambil siam si di sini, mengapa kalian berdua tak mengambil siam si lebih dulu sebelum pergi? Tampaknya dia sedang berusaha keras untuk menahan kedua orang itu agar tidak pergi dari situ. Diam-diam Liu Leng Peo menengus dingin katanya kemudian. Saudaraku, kalau toh suhu ini berkata demikian, mari kita masuk untuk melihat-lihat keadaan. Berhubung kedatangan mereka kali ini adalah atas prakarsa dari Liu Leng Peo, maka Wee Tiong Hang menuruti perkataannya, dia pun mengangguk dan segera masuk ke dalam kuil. Niko setengah umur itu segera mengikuti pula kedua orang tamunya menuju ke dalam. Seorang Niko segera muncul sambil menghidangkan dua cawan air teh panas. Silahkan minum, kata Niko setengah umur itu kemudian. Niko kecil yang membawa air teh itu segera meletakkan bakinya ke atas meja di sisi dua buah bangku. Liu Leng Peo memandang sekejap ke arah kedua cawan air teh itu, lalu tampiknya. Tidak usah, kami hanya datang untuk berpelesir saja, tak enak kalau mengganggu terlalu lama. Tiba-tiba Niko setengah umur itu berseru dengan nada suara yang sangat berat. A-a-a-ai, hal ini mana boleh. Kalau toh kalian sudah masuk kemari, kalian harus minum air teh dulu sebelum pergi. Jadi maksud suhu kami harus minum teh ini lebih dulu sebelum pergi dari sini jengek Liu Leng Peo sambil tertawa dingin. Benar, air teh itu khusus diseduh untuk kalian berdua, tentu saja kalian harus minum dulu sebelum boleh pergi dari sini. Sekali lagi Liu Leng Peo tertawa cekikikan. Suhu, kau adalah seorang pendeta, mengapa si ucapanmu kelewat berterus terang? Mendadak ia bergerak ke depan, kelima jari tangan kanannya yang dipentangkan lebar-lebar segera diayunkan ke muka untuk mencengkeram pergelangan tangan Niko setengah umur itu. Niko setengah umur itu nampak terperanjat dan segera melompat mundur selangkah ke belakang, baru saja dia bersiap-siap hendak menangkis, mendadak dari ruang belakang kedengaran suara orang mendehem dia pun segera menghentitkan gerakannya itu. Kemudian dia dari belakang kuil berkumandang suara teguran yang dingin dan kaku. Tanyakan dulu asal-usul mereka. Niko setengah umur itu mengiakan baru saja dia hendak membuka suara untuk bertanya. Sambil tertawa Liu Leng Teo menjawab, Lebih baik kalian menjawab lebih duluan. Sebagai pendepta mengapa kalian campurkan obat pemabok di dalam air teh tersebut? Wee Tiong Hang jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya, Oh oh oh, rupanya mereka sudah bermain gila dengan air teh ini, memalukan sekali. Ternyata aku tidak berhasil mengetahuinya. Sementara itu paras muka Niko setengah umur itu sudah berubah hebat Tapi sebelum berkata, suara dingin kaku dari belakang kuil itu sudah berkumandang kembali. Tampaknya kepada kedua orang bocah ini, ada urusan apa mereka mendatangi kuil cuntian ini? Liu Leng Peo merasa bergidik juga setelah mendengar ucapan orang di belakang kuil yang dingin dan kaku itu, Sudah jelas orang tersebut memiliki kepandaian sakti yang luar biasa sekali, hal tersebut membuatnya sangat keheranan. Ketika mendengar pertanyaan mana, dia pun menjawab, Sebenarnya kami hanya datang untuk berpesiar saja, justru suhu itulah yang memaksa untuk menahan kami di sini. Siapa sih yang datang mencari cuntian kalian? Niko setengah umur itu buru-buru berseru. Mereka datang kemari dengan mengintil di belakang siau sumuai. Lebih baik ditanyakan dahulu sampai jelas, perintah suara yang dingin kaku itu lagi. Niko setengah umur tersebut mengiakan, kemudian sambil mengangkat kepalanya dia berkata, Apa yang diucapkan guruku pasti sudah kalian dengar bukan? Nah, secepatnya kalian sebut asal usul perguruan kalian dan atas perintah siapa kalian datang ke kuil cuntian ini, asalkan kalian bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sejujurnya, bisa jadi kami akan mengampuni nyawa kalian berdua. Dari nada pembicaraan orang tersebut, Witi Yong Hang sama sekali tidak mendengar nada pembicaraan dari seorang pendeta, tanpa terasa dia berkerut kening dan membentak. Apakah setiap orang yang memasuki kuil cuntian bakal mampus tepat sekali? Niko setengah umur itu tertawa dingin. Setelah kalian mendatangi kuil cuntian berarti kalian sudah mencari kematian buat diri sendiri. Liu Leng Peo tertawa terkekeh. Aku justru rada tidak percaya dengan ocehanmu itu. Niko setengah umur itu segera menarik mukanya kemudian berkata dengan gusar. Jadi kalian tidak bersedia untuk mengaku terus terang? Bukankah kalian pun enggan berterus terang? Liu Leng Peo balas mengejek sambil tertawa. Niko setengah umur itu memandang sekejap Liu Leng Peo, lalu serunya, kalau begitu kau harus menerima ganjaran yang setimpal. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya ke depan dan menyentilkan jari tangannya berulang. Kali desingan angin tajam segera menerah menyambar tubuh Liu Leng Peo. Wee Tiong Hang yang menyaksikan kejadian ini segera mengayunkan pula telapak tangan kanannya bersiap sedia melancarkan bacokan. Tiba-tiba Liu Leng Peo berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya. Harap, Wee Sau Hiap jangan turun tangan lebih dulu, biar aku saja yang mencobanya. Ternyata dia dapat mengenali sentilan jari tangan dari Niko setengah umur itu menggunakan ilmu Tulo Yap Chi dari perguruan Sah Bun, ilmu tersebut termasuk ilmu totokan udara kosong yang amat hebat. Diam-diam terkejut juga Liu Leng Peo, diakua tiru Wee Tiong Hang tidak tahu keadaan sehingga menderita kerugian besar, itulah sebabnya dia lantas menghalangi niatnya tersebut, di samping dia sendiri menghimpun tenaga dalamnya dan melepaskan sebuah pukulan ke depan. Setelah melancarkan serangan dengan jari tangannya, sebenarnya Niko setengah umur itu hendak mengatakan, Roboh kau, namun ia segera melihat Liu Leng Peo dengan senyuman di kulu masih berdiri di situ tanpa terpengaruh sama sekali. Hal ini membuatnya segera mendengus dingin, tapi bersamaan waktunya pula dia merasakan angin serangan jarinya terpancin hingga miring ke samping. Dalam kagetnya dia pun membentak. Tidak ku sangka kau memiliki kepandayan yang cukup tangguh juga. Bersamaan dengan ucapan tersebut, tubuhnya segera maju ke muka dan sepasang tangannya melancarkan serangan bersama-sama. Cepat nian serangan yang dilancarkan itu tangan kiri cakar tangan kanan ilmu jari, kedua-duanya merupakan ancaman yang luar biasa hebatnya. Liu Leng Peo yang berpengetahuan luas dapat menyaksikan bahwa tangan kanannya masih tetap memergunakan ilmu Tulo Yap Chi, angin serangannya meneru, sebaliknya tangan kirinya memergunakan ilmu cakar Hian Pang Jiao. Tanpa terasa lagi dia berseru tertahan kemudian miringkan badannya ke samping untuk menghindari serangan cakar kiri lawan, sedangkan tangan kanannya cepat direntangkan di depan dada dan tangan kirinya dengan ilmu menggiring kenyataan membalik kehampaan dia pancing serangan musuh melaju ke arah lain. Bersamaan dengan gerakan ini tangan kanannya yang sudah dipersiapkan di depan dada. Segera dilontarkan ke muka. Gerakan serangannya ini boleh dibilang sangat cepat dan sedikit sekali ada jago persilatan yang sanggup menahan ancamannya tersebut, namun Niko setengah umur itu toh masih sanggup menghindarkan diri dengan memutar tubuhnya sangat kencang seperti perputaran sebuah gang singam. Liu Leng Peo yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam mereka terkasihap, segera pikirnya. Ilmu silat yang dimiliki orang ini ternyata tidak berada di bawah kepandaianku sendiri, mengapa dia pun dapat mempergunakan kepandaian macam begini? Baru saja mereka berdua memisahkan diri, terdengar suara yang dingin kaku di belakang kuil itu berkumandang lagi. Jika kudengar dari angin pukulannya, mirip sekali dengan ilmu pukulan pemecah angin dari kuil Ching Ihan di Gobi, coba kau tanyakan kepadanya apakah dia adalah murid dari Ching Ihan? Semakin mendengar perkataan itu Liu Teng Peo merasa semakin terkejut, padahal dalam dunia persilatan belum pernah ada orang yang mengenali asal-usul perguruannya. Sungguh tak disangka olehnya orang yang berada di dalam kuil itu meski hanya mendengarkan angin pukulannya saja namun dapat menebak asal-usul perguruannya secara tepat. Dari sini dapatlah disimpulkan kalau kepandaian silat yang dimiliki orang itu benar-benar luar biasa sekali. Tapi berhubung gurunya tidak senang dibicarakan orang, maka sahutnya kemudian. Bukan. Suara yang dingin kaku itu kembali mendengus berat-berat. Hektometer, muridku, bekuk perempuan itu dan lepaskan yang seorang lagi, suruh guru mereka datang sendiri ke cuntian untuk meminta orang. Perkataan ini benar-benar suatu perkataan yang sangat terkebur. Liu Leng Peo sadar bahwa musuhnya tidak mudah dihadapi, namun taurung berkerut juga keningnya setelah mendengar perkataan ini, sambil tertawa dingin serunya. A-a-a-ah belum tentu demikian. Sohwat suara dingin kaku itu kembali membentak. Gunakan dulu teknik mematahkan untuk menghadapi perempuan tersebut. Tecu terima perintah, sahut Nikoh setengah umur itu sambil membungkukan badannya memberi hormat. Dengan suatu gerakan yang cepat dia menerjang ke hadapan Liu Leng Peo kemudian dengan menggerakan telapak tangannya yang putih mulus dia lepaskan sebuah bacokan kilat ke muka. Sementara itu meskipun di luarnya Liu Leng Peo mengatakan belum tentu, padahal ia sudah meningkatkan kewaspadaannya setelah menyadari bahwa manusia bersuara dingin kaku yang berada di ruang belakang itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dia pun sempat mendengar orang itu memerintahkan muridnya menghadapi dia dengan teknik mematahkan, tapi ilmu apakah itu? Hebatlah kepandayan tersebut. Tatkala melihat Nikoh setengah umur itu mendesak datang secara tiba-tiba sambil melancarkan sebuah bacokan tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang. Ternyata serangan yang dilancarkan lawannya ini meski disertai dengan tenaga serangan yang mahadahiyat, namun jurus serangan yang digunakan cuma jurus Nggoteng Keisan atau Nggoteng membuka gunung yang sederhana sekali. Mungkin gurunya yang setelah menggantikan jurus tersebut sebagai teknik mematahkan. Perlu diketahui, juga Nggoteng membuka bukit merupakan sejenis ilmu kera yang mengandalkan tenaga besar, orang yang menggunakan serangan tersebut harus memiliki tenaga yang besar sekali, jadi tidak cocok untuk digunakan kaum wanita. Bagi seorang sengahli silat, dalam sekelas pandangan saja dapat diketahui seseorang berisi atau tidak, sudah barang tentu Liu Leng Peo tak akan memandang sebelah mata pun terhadap jurus serangan Nggoteng membuka bukit dari Nikoh setengah umur itu. Dia segera mengayunkan tangan kanannya dan menyambut serangan lawan dengan keras melawan keras. Dalam waktu singkat kekuatan dari kedua belah pihak telah saling bertemu satu sama lainnya. Sebenarnya telapak tangan Nikoh setengah umur itu terpentang rapat di saat melancarkan serangan tadi, namun sekarang kelima jari tangannya bagaikan golok saja melakukan sayatan tajam, desingan angin yang dasyat langsung saja membelah pergelangan tangan Liu Leng Peo. Dalam waktu singkat Liu Leng Peo merasakan tenaga serangan lawan mendadak saja berubah menjadi sangat tangguh seperti sayatan golok tajam saja, begitu tajamnya sehingga sukar untuk dipentalkan, kenyataan ini kontan saja membuat hatinya terkesiap. Namun berada dalam keadaan demikian tidak ada kesempatan lagi baginya untuk berubah jurus, terpaksa pergelangan tangannya direndahkan kemudian melanjutkan dengan jurus semula. Pla'a'a'ak. Ketika sepasang telapak tangan itu saling beradu, tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar munduar sejauh setengah langkah. Liu Leng Peo merasakan telapak tangan sendiri seakan-seakan menghantam di atas metu golok yang tajam saja, tangannya mendesir dingin dan lamat-lamat terasa sakit sekali, tanpa terasa pikirnya. Entah ilmu pukulan beracun apakah ini? Berpikir begitu, tanpa terasa dia tertawa penuh marah, tangan kirinya kembali digerakan dengan jurus Jutiseng, memetik bintang di angksa, untuk mencengkeram batok kepala Niko setengah umur itu. Dengan cekatan Niko setengah umur itu berkelit ke kiri, lalu tangan kanannya dengan jurus Jubwe Ngo Hian, memetik harpa lima sinar, dia tangkis serangan dari Liu Leng Peo itu kemudian dengan pentangkan kelima jari tangannya dia sapu punggung tangan lawan. Liu Leng Peo benar-benar sangat gusar, dengan mengerahkan tenaga dalam yang dimilikinya dia segera melancarkan serangan belasan dengan mempergunakan punggung tangannya. Kembali suatu bentrokan kekerasan terjadi sehingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Plaakak, tenaga dalam yang dimiliki Niko setengah umur itu nampaknya tak mampu melebih kemampuan Liu Leng Peo, dia segera tergetar mundur ke belakang. Akan tetapi Liu Leng Peo sendiri pun terdorong mundur sejauh setengah langkah, lagi-lagi tangannya terasa dingin sekali. Niko setengah umur ini membentak dingin, tubuhnya membayangi ke muka lebih lanjut. Kemudian sebuah serangan dilancarkan dari sayap kiri. Ilmu yang digunakan olehnya ini dilakukan dengan cepat dan luar biasa sekali. Terpaksa Liu Leng Peo harus membalikan badan dan balas melancarkan sebuah sapuan dengan jurus bayangan samping merentang miring. Tangan kiri Niko setengah umur itu segera menyapu ke samping untuk menangkis serangan Liu Leng Peo. Kemudian di antara berkibarnya ujung baju, tahu-tahu dia sudah menyelingap ke hadapan Liu Leng Peo dan sepasang telapak tangannya secara beruntun melepaskan empat buah pukulan berantai. Keempat buah serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, tenaga serangan yang disertakan dalam ancaman itu pun sangat kuat sehingga timbulan suara desingan angin serangan yang sangat kuat. Tampaknya Liu Leng Peo tidak mengira kalau musuh dengan tenaga dalam yang jauh lebih rendah daripada kemampuannya justru menempuh permainan jarus yang bersifat kekerasan, diam-diam ia mendengus dingin, sepasang tangannya digerakkan berulang kali untuk menyambut keempat buah serangan lawan itu. 4 kali benturan keras bergema menyusul benturan demi benturan yang terjadi secara tiba-tiba saja Leng Peo merasakan sesuatu gejala yang tidak beres. Sesungguhnya tenaga dalam yaat dimiliki jauh mengunguli musuhnya, namun entah mengapa keempat serangan yang jelas dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan berniat hendak memberikan pelajaran kepada musuhnya ini, ternyata tidak mampu menunjukkan segenap kemampuannya itu. Rupanya serangan yang dilontarkan dengan kekuatan penuh itu, dalam kenyataan tinggal. 7 bagian saja. Atas kejadian ini, meskipun sudah terjadi 4 kali benturan keras, namun hasilnya berimbang, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh setengah langkah. Pada saat itulah tiba-tiba dari belakang ruangan terdengar lagi suara orang yang mendehem. Mendadak Niko setengah umur itu mundur lalu menerjang kembali ke depan, sepasang lengannya direntangkan untuk menangkis kedua belah tangan Liuleng P.O.O., sementara gerakan tubuhnya yang maju ke muka juga bertambah cepat secara tiba-tiba, entah mengapa, dalam sekejap metode dia sudah menyerobot masuk ke dalam jangkauan lengan Liuleng P.O.O. Kemudian sepasang tangannya dari serangan telapak berubah menjadi serangan jari satu dari kiri yang lain dari kanan secepat kilat menotok jalan darah Jikeng Hiat di bawah sepasang payudara Liuleng P.O.